Halo sahabat youtube, hari ini saya ingin membahas sebuah hal yang sangat sepeleh yaitu backzone Jadi backzone ini bisa bermanfaat ya buat video kita Dan kalau kita salah dalam mendownload backzone, video kita itu bisa kena pelanggaran ya ataupun kena copyright Nah jadi di video ini, saya harapkan teman-teman bisa menonton video ini sampai selesai Karena dalam video ini saya akan jelaskan ya apa itu backzone, bagaimana cara download backzone yang aman ya Dan sekaligus nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara memasukkan backzone di dalam video kita Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel saya ini, saya perkenalkan ya Kalau di channel ini saya itu banyak membahas ilmu seputar youtube Jadi bagi teman-teman yang mau belajar tentang youtube, silahkan ya tekan tombol subscribe di bawah video ini Dan yang paling penting aktifkan juga loncengnya Biar nanti teman-teman tidak ketinggalan ketika saya membuat video terbaru di channel ini Nah jadi backzone itu adalah musik latar yang mengiringi video kita Seperti yang teman-teman mendengarkan sekarang Ketika saya itu sedang ngomong di depan kamera Teman-teman juga mendengar ada suara musik yang sedikit pelan Nah itulah backzone yang saya maksud Sebenarnya, youtube itu sudah menyediakan backzone yang bisa kita gunakan secara gratis Dan tentunya bisa kita gunakan secara aman di semua video kita Mungkin dari teman-teman pernah berpikir seperti ini ya Bang, backzone yang dari youtube itu kurang lengkap Bang, backzone yang dari youtube itu lagunya gak ada yang enak Backzone yang sudah disediakan youtube itu adalah backzone yang terbaik untuk video kita Nanti saya akan tunjukkan dimana cara download backzone yang lengkap gitu ya Yang banyak gitu ya Dan tentunya teman-teman bisa pilih sendiri nanti backzone sesuai dengan kebutuhan teman-teman Nah kalau kita download backzone dari google ataupun dari video-video orang lain Itu akan sedikit beresiko Kenapa saya bilang beresiko? Karena kita tidak tahu asal-usul hak ciptanya Nah musik yang kita gunakan itu kita tidak tahu hak ciptanya punya siapa gitu Sementara youtube sendiri sudah menyediakan backzone ataupun musik yang bisa kita gunakan secara gratis Bisa kita download secara gratis dan bisa kita gunakan secara aman di video kita Nah sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara download backzone dari halaman youtube studio Pertama teman-teman seperti biasa buka dulu halaman youtube studio dan pasti teman-teman sudah sering yang membuka halaman ini Dan selanjutnya nanti kalau teman-teman sudah membuka halaman youtube studio Nanti di bagian sebelah kiri teman-teman perhatikan ada beberapa menu di bagian sebelah kiri Dan selanjutnya teman-teman pilih pada bagian menu koleksi audio Sampai disini videonya jangan di skip dulu Karena saya akan jelaskan bagaimana cara download backzone nya dengan benar Biar nanti teman-teman tidak salah dalam mendownload backzone nya Sekarang kita langsung aja tekan pada bagian menu koleksi audio Dan kemudian nanti tampilannya bakal seperti ini Tampilan dari koleksi audio Disini ada beberapa menu Ada musik gratis Efek suara dan berbintang Jadi disini teman-teman bisa download backzone ataupun musik untuk video teman-teman itu Secara gratis dan aman ya Dan juga ada efek suara kalau teman-teman butuh efek-efek suara ya Dan kemudian kita geser ke bawah Disini ada judul ya Ada judulnya ada gendernya ada moodnya ada artisnya dan juga ada durasinya Disini sudah lengkap sebenarnya semuanya Jadi kalau teman-teman merasa backzone ataupun musik di youtube studio ini terlalu sedikit ya Kalau di tampilan awalnya memang sedikit ya Kalau kita geser ke bawah sedikit Tapi teman-teman coba disini di bagian ini teman-teman perhatikan ya Ini hanya ditampilkan 30 ya jumlahnya 30 Dan ini sekitar 2.800 Kalau teman-teman perhatikan di bagian paling bawah Bagian pojok kanan bawah Itu musiknya semuanya ada sekitar 2.800 Dan yang ditampilkan sekarang ini itu hanya sekitar 30 Jadi buat teman-teman yang merasa backzone ataupun musik dari youtube itu Dari youtube studio yang terlalu sedikit Itu karena teman-teman belum menekan pada bagian ini Ya teman-teman bisa tekan nih di halaman berikutnya di bagian pojok kanan bawah Itu ada tanda ke kanan ya Tanda ke kanan Itu kalau kita tekan dia akan melanjutkan ke halaman berikutnya Jadi yang perlu teman-teman ketahui Bahwa lagu-lagu yang disini itu masih ditampilkan dalam jumlah 30 Ini bisa kita ubah Dan juga disini kita bisa lanjut ke halaman berikutnya Kalau sekiranya lagu disini belum ada yang cocok buat teman-teman Itu yang pertama Dan yang kedua disini ada beberapa yang harus teman-teman perhatikan Pertama kan teman-teman itu mencari video berdasarkan durasi Bisa ya pilih durasi yang 3 menitan atau 2 menitan gitu ya Dan di bagian sebelah kiri ini bisa ditekan ya Kalau teman-teman mau putar audio-nya Mau putar musiknya boleh diputar dulu di bagian ini Ya kalau tidak cocok silahkan putar yang lain Setelah teman-teman nanti mendapatkan lagu yang cocok Teman-teman tinggal tekan download Disini ada tulisan download Misalkan nih lagu ini teman-teman suka gitu ya Teman-teman tinggal pilih download Tapi disini tidak sembarang download Disini ada 2 jenis lisensi yang disediakan sama youtube Disini ada bagian lisensi Kalau teman-teman perhatikan disini ada bagian lisensi Dan selanjutnya kita pilih pada bagian durasi Nah disini teman-teman bisa lihat Jenis lisensinya itu ada 2 jenis Yang pertama ada yang logo youtube Kalau yang logo youtube ini kita bebas untuk menggunakannya ya Secara gratis tanpa syarat apapun Tapi kalau kita ingin menggunakan yang logo seperti ini Logo sisi ya Teman-teman bisa baca disini keterangannya Anda bebas menggunakan track audio ini di video Anda Termasuk video yang Anda monetisasi Namun Nah disini ada kata-kata Namun Anda harus menyertakan informasi atribusi di deskripsi video Anda Jadi kalau kita ingin menggunakan lagu ya Ataupun musik yang logo jenis lisensinya yang seperti ini Yang sisi Berarti kita harus menyertakan link di dalam kolom deskripsi Nah mana linknya Linknya bisa teman-teman temukan di bagian ini Lihat detail Kita tekan pada bagian lihat detail Sebentar saya potret dulu Kita tekan pada bagian lihat detail ya Nah Jadi kalau kita tekan pada bagian lihat detail Tadi nanti tampilannya bakal seperti ini Ya disini ada keterangan kan Anda bebas menggunakan track audio ini di video Anda Termasuk video yang Anda monetisasi Namun Anda harus menyertakan informasi berikut di deskripsi video Anda Nah jadi yang ada di kolom ini Teman-teman harus salin Disini ada tombol salin Tinggal ditekan aja salin Kemudian nanti kalau sudah disalin Dimasukkan ke kolom deskripsi video Anda gitu ya Jadi Sarannya itu ini ya Kalau kita menggunakan musik ataupun back sound yang logonya sisi Kita harus menyertakan link ini Karena kalau kita tidak sertakan link ini Nanti kita bisa kena pelanggaran gitu Nah disini tekan aja selesai Jadi buat teman-teman yang mau aman Tanpa syarat apapun Cobalah cari lagu ataupun back sound yang logonya itu logo YouTube Nah disini kan banyak nih Ada yang sisi ada yang YouTube Ada yang YouTube juga Nah coba cari lisensi yang ada logo YouTube ini Kalau saya biasanya menggunakan yang memang ada logo YouTube Karena itu bebas kita gunakan secara gratis dan tentunya aman Tanpa syarat apapun Jadi Sudah paham ya teman-teman Kalau masalah back sound ini Yang pertama kalau teman-teman merasa back sound itu masih Terlalu sedikit ditampilkan Teman-teman bisa tekan pada bagian ini Ya Halaman berikutnya di bagian pojok kanan Biar nanti tampilannya lebih banyak lagi Lagunya ada sekitar 2000an tadi ya Kemudian Ketika teman-teman mau download Coba perhatikan di bagian jenis lisensinya Ya gunakan saja Pilih aja jenis lisensi yang logo YouTube seperti ini Karena ini aman tanpa syarat apapun Tapi teman-teman boleh juga menggunakan Lisensi yang sisi seperti ini Tapi dengan syarat harus menyertakan Link yang sudah disediakan tadi ya Yang sudah saya jelaskan Nah sekarang kita langsung aja tekan download ya Kita pilih download salah satu lagunya Kita download sini ada tulisan download Tinggal di download aja Gampang banget Kemudian kita tunggu sebentar Nah disini muncul ya Notifikasi di HP saya Ingin mendownload ya Nah ini judulnya Kemudian tinggal download saja Kemudian secara otomatis Dia akan selesai masuk Nah ini teman-teman bisa perhatikan disini Downloadnya itu sudah selesai Ini download selesai Nah kalau sudah download selesai seperti ini Itu berarti Audio ataupun back sound yang kita download ini Sudah ada di dalam galeri HP kita Sekarang kita saatnya memasukkan Back sound ini ke dalam video kita Ya caranya seperti ini Teman-teman tinggal buka aja aplikasi KineMaster Kita buka aplikasinya Dan selanjutnya seperti biasa Untuk membuat project baru Kita langsung aja tekan tanda plus Dan selanjutnya untuk aspek rasionya Kita pilih yang 16 banding 9 Kemudian kita tunggu sebentar Dan selanjutnya kita masukkan video yang akan kita edit ya Disini saya coba cari dulu videonya Nah sekarang saya sudah memasukkan videonya ke halaman KineMaster Jadi ini anggap saja video yang akan kita edit gitu ya Jadi disini untuk memasukkan back sound Ataupun lagu yang kita download tadi Caranya gampang banget Teman-teman tinggal tekan pada bagian audio Pilih audio Selanjutnya disini kita tinggal cari ya Di bagian ini tinggal cari lagu yang sudah kita download tadi Ya ini lagunya yang kita download tadi Levins ya judulnya Kita tekan Kemudian kita tekan tanda plus Nah dia sudah masuk Kemudian kita tekan checklist Nah ini back sound yang sudah kita download tadi ya Sudah masuk Jadi yang di atas ini adalah video yang sedang kita edit ya Ataupun yang akan kita edit Kemudian ini back soundnya Nah biasanya Kalau saya itu untuk audio ya Atau volume di videonya Saya tinggal tekan aja videonya Ya tekan videonya Kemudian tekan logo audio disini Kemudian disini saya turunkan menjadi 90 Ya sekitar 90an gitu ya Nah kalau sudah di checklist Nah disini yang paling penting Ketika kita menambahkan back sound Ya ini kan sudah kita tambahkan back soundnya nih Ya sudah kita tambahkan Nah untuk volume ataupun suara back soundnya Itu jangan terlalu besar teman-teman Ya Kita untuk menurunkan volume nya Tekan aja pada bagian back soundnya Kemudian disini ada logo audio juga Tekan Kemudian kita turunkan Biasanya saya itu menggunakan sekitar 15 ke bawah biasanya Misalnya kadang 10 kadang 12 ya Jadi usahakan jangan terlalu besar daripada suara videonya Karena nanti tidak kedengeran Kadang saya itu melihat beberapa video ya Videonya itu bagus Videonya itu bagus Misalkan memberikan tutorialnya itu bagus Tapi back soundnya itu terlalu besar Ya jadi orang Kurang menikmati gitu ya Konsentrasi seseorang itu bakal pecah Kalau back soundnya itu terlalu besar gitu Jadi sebenarnya isi videonya itu bagus gitu Jadi dalam kita menambahkan back sound Yang harus kita pertimbangkan itu adalah Jumlah volume di video kita ini Harus lebih besar daripada back soundnya gitu Jangan back sound lebih besar dari volume video kita gitu Nanti penonton kurang menikmati video kita Nah jadi seperti yang teman-teman lihat di video saya ini Kalau teman-teman dengar suara saya itu lebih besar daripada suara back soundnya Ya jadi usahakan seperti itu agar penonton nyaman dalam menonton video kita Nah disini teman-teman silahkan edit aja videonya Karena disini sudah saya tunjukkan ya cara menambahkan back soundnya Jadi kalau ingin memperbanyak back sound ini gampang tinggal tekan aja Kemudian Jadi tiga Dan pilih duplikat Nah disini Sudah bisa kita tambahkan back soundnya Jadi kita tidak perlu menambahkan lagi Kita tinggal duplikat aja seperti ini Ya jadi kalau teman-teman sudah selesai mengeditnya Sudah ada Videonya dan sudah ada back soundnya Kita tinggal simpan aja Cara simpannya tinggal gampang aja Tekan ini Kemudian Nanti Tampilannya bakal seperti ini Dan selanjutnya ini biasanya settingan saya Kemudian kita tinggal pilih export untuk menyimpan videonya Kalau kita sudah selesai mengeditnya Nah jadi itu ya penjelasan tentang back sound Dan cara downloadnya yang aman gimana Dan cara memasukkan back sound ke dalam video kita Semoga video ini bisa bermanfaat ya Buat teman-teman semuanya Terima kasih ini sudah menonton Sampai ketemu lagi di video selanjutnya